Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Rahma dalam materi kelompok sosial. Ini adalah bab 9 di mana kita akan membahas mengenai manfaat dari kelompok sosial. Jadi kita tahu bahwa manusia itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya bersosialisasi. Hal ini karena hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dan salah satunya yaitu dengan membentuk kelompok sosial. Di mana dengan membentuk kelompok sosial ini, maka manusia dapat memenuhi atau mencapai keinginan yang beragam sebagai makhluk sosial. Kelompok sosial sendiri memiliki banyak fungsi serta manfaat yang bisa didapat oleh setiap manusia. Dan berikut adalah macam-macam manfaat kelompok sosial, yaitu manfaat kelompok sosial secara umum. Yang pertama adalah memudahkan suatu pekerjaan dalam kelompok tersebut. Kemudian memenuhi kebutuhan individu secara fisik maupun mental. Yang ketiga dapat membuat lembaga berdasarkan nilai dan norma yang berlaku. Dan yang keempat membentuk keseragaman antara sikap dan perilaku. Contoh manfaat kelompok sosial secara umum yaitu sekelompok mahasiswa yang bekerjasama merancang acara bakti sosial. Kemudian juga contoh lainnya adalah sekelompok penggemar grup musik yang berkumpul di konser musik kesukaannya. Kemudian contoh selanjutnya adalah masyarakat membangun posyandu di daerah pemukiman tempat tinggalnya. Dan kedisiplinan yang diajarkan sedari dini di lingkungan sekolah. Dan manfaat kelompok sosial bagi individu yaitu yang pertama, kelompok memenuhi kebutuhan individu untuk merasa berarti dan dimiliki. Adanya kelompok membuat individu tidak merasa sendirian. Sebab ada orang lain yang membutuhkan serta menyayanginya. Contohnya adalah seorang anak yatim piatu yang merasa nyaman tinggal di panti asuhan. Kemudian adalah kelompok sebagai sumber identitas diri. Individu yang tergabung di dalam kelompok dapat mendefinisikan dirinya. Ia mengenali dirinya sebagai anggota suatu kelompok dan bertingkah laku sesuai dengan norma kelompok tersebut. Dan yang ketiga contohnya yaitu seorang anak yang lahir di suku tertentu dan diajarkan sesuai norma yang berlaku pada suku tersebut. Ini adalah contoh dari manfaat kelompok sebagai sumber identitas diri. Selain itu, kelompok juga sebagai sumber informasi tentang dunia dan diri anggota kelompok. Adanya banyak orang lain di dalam hal ini adalah anggota kelompok dan ini dapat memberikan informasi tentang belakang hal termasuk membantu memahami diri dari perspektif yang berbeda. Contohnya adalah sekolah atau dunia pekerjaan di mana keduanya memberikan seseorang pandangan lebih luas dan membuka mata mengenai banyak hal di dunia ini. Contoh kemudian untuk manfaat kelompok sosial bagi individu yang selanjutnya adalah dasar perdoman hidup masing-masing individu. Jadi untuk menjadikan seorang sebagai manusia yang baik, bermanfaat, sesuai harapan, dan menginspirasi anggota kelompok atau kelompok lainnya. Contohnya, seseorang yang dididik oleh keluarganya yang dominan berprofesi sebagai dokter dan menginginkan anaknya untuk menjadi seorang dokter yang baik pula. Kemudian kita akan membahas mengenai manfaat kelompok sosial di dalam masyarakat. Yang pertama, mudah mengkoordinir masyarakat. Yang kedua, sorry, dalam penjelasan untuk mudah mengkoordinir masyarakat, ini maksudnya gimana? Jadi manfaat besar yang diperoleh dengan terbentuknya kelompok sosial adalah bisa dengan mudah mengumpulkan masyarakat. Dan alasan ini diungkapkan karena masyarakat yang ada di suatu wilayah akan bisa tersusun rapi jika dalam masyarakat tersebut ada struktur sosial pemerintahan. Yang kedua, yaitu mengurangi terjadinya konflik. Konflik yang terjadi di beberapa negara banyak sekali menimbulkan beban dan juga masalah. Oleh karena itu, di dalam upaya mengurangi beban yang terjadi diperlukan adanya kelompok sosial. Dan hal tersebut dikatakan karena masyarakat akan saling menghormati jika sering melakukan interaksi sosial. Selanjutnya adalah menumbuhkan dan mengembangkan karya setiap anggotanya. Jadi setiap anggota masyarakat akan belajar dan lebih berusaha untuk mengarah ke yang lebih baik agar tidak dikucilkan oleh kelompoknya. Dan yang terakhir, menyebarkan hasil dari anggota kelompok dalam ke anggota kelompok luar. Dengan cara ini, manusia bisa memberikan contoh yang baik serta bermanfaat yang bisa menginspirasi kelompok lain ke arah yang lebih baik. Dan ini adalah akhir dari bab 9 yang berjudul Manfaat Kelompok Sosial sekaligus akhir dari materi kelompok sosial untuk saat ini. Dan terima kasih sudah stay tune. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ketik. Jangan lupa untuk klik like dan share video-video dari channel Youtube Anak Akademi Indonesia terutama untuk materi kelompok sosial ini. Dan sekaligus jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Anak Akademi Indonesia dan kita akan ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Oke, goodbye! Bye!